oke, jadi sebelum video ini dimulai, saya mau kasih tau ya sekarang Sasaki buka jasa joki, bro ya, jadi buat kalian yang ingin farming dream goal farming gold medal, tapi gak ada waktu ya langsung aja, PM link-nya ada di deskripsi, oke yo, welcome back, main lesson, gue Sasaki di game setang kapta, jumpa saat dream team oke, kita lanjut ke layan kedua ya wah, apakah gue bakal berhasil nanti kita lihat aja oke, untuk nyerang dari atas, kayaknya gue udah terbiasa gue nyerang dari atas lagi oke, let's go ya, gue kemarin kalah karena offset ya dan stamina genjuku udah habis ya, udah lah oke, semoga gue bisa ngimbangin ya karena emang susah banget kalau S99 kalau kalian gak rajin online mode ya soalnya kalau kalian online mode, kalian lebih sering dapet blackball daripada yang males online mode ya tapi sebenarnya kalau kalian ada fondasi keeper sama FW, cukup sih tinggal nanti kalian gimana tapi sebenarnya si Theo ini kalau mau nge-sepam bisa ya dia tinggal sepam gue pake S sampe habis terus dia tinggal pake Yuga-nya tapi dia gak sepam ya oke, gak masalah oke, kita lihat apakah gue bisa menang kali ini kemarin 2-1 berarti kalau ini bisa 1-0 mungkin sih bisa menang mungkin ya tapi mana bisa gue nahan 1-0 pake itu apa namanya pake sangkar burung ya tapi gue gak tau nanti bisa kepake apa soalnya dia ada auto-intercept AWI ya auto-intercept AWI itu gila, bahaya green-cut-buster oke, gue naikin ke offense auto-intercept apa, gak ada auto-intercept oh ini nice oke, tinggal aku kasih ke Yuga mana Yuga wah ini ganti auto-intercept gila, gue berarti gak bisa sembaringan yang mempan wah, berarti harus gue kebawa atau baca matchup sekalian mending ya oke, AWI nendang lagi kita lihat apakah goal nah, kalau AWI sih males banget ya wah, dapet critical kuning oke, pensi gue astaga kenapa harus ada critical ya di saat seperti ini ya oke, tapi gak apa-apa gue coba aja karena kan masih stamina-nya masih penuh ayo, gue kasih critical juga dong oke, gue gak dapet critical nice astaga enak banget ya medullingnya ya gue harus maju ke depan gampang susah ya apa-apa gak apa-apa kita coba gue bakal coba kasih ke Yuga ya harusnya ini full power sudah mentok ini harusnya oke, full power lumayan kenapa gak bisa di-click oke, gak apa-apa oke, matchup oh Yuga disini ternyata oke, gue tabrakin Yuga bisa ini kayaknya dan semoga gak pelanggaran ya kerennya kalau Yuga itu pelanggaran kalau pake skill-nya green card sepasta oke, dia punya tackle ke oke, gak ada tackle untungnya come on Yuga bisa nendak Yuga doang masalahnya jadi kalau gak digunain bener-bener ya susah ini please oke, nice minggir kau oke, let's go oke, ini harusnya masuk sih tapi gue gak tau goal kedua nanti gue bakal kayak gimana ya ini aja gue kebobel karena kesalahan gue sendiri wow, pelangi wow, pelanginya disini ternyata kenapa gak tadi pelangi ya tadi harusnya pelangi astaga oke, 575 berarti gue bisa nendang sekali lagi ya tapi kayaknya gak gue apa, gak bakal gue bikin nendang sih ya yang pemain yang lain aja sekalian buat apa, ngurah stamina misalnya kalau gue pake sekarang nanti babak kedua malah gak efektif ya gue nanti pake full power buat babak kedua aja oke, dikelaskan atau tetap mencoba atau mencoba sih soalnya ini kan irit banget ya beda sama kayak ginsu ya oke iya, cuman ini gimana gue ngegoleinnya seterusnya ini yossi 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 nene nene oke, mau diumpang ke siapa ya ya, semoga Roberto offset sih tapi kayaknya dia bakal diumpang ke Aoi kayaknya ya ya, pilihannya banyak Aoi juga sama Tsubasa ya ya, semoga Misugi bisa mengatasi semua ini ya gue cuma mengandung Misugi sama si Akai ya karena dia bisa ngeblok skill ya kalau yang ke blok skill S1-1-1 sih gue oke oke, depan ke siapa oh, masih ke Tsubasa tuh oke, kayaknya dia bakal dribble atau wantu terus nge shot kayaknya sih dan full power gue pas habis ini pastinya ya tau gitu tadi gue ikhlasin aja ya aduh ya, gue yang berhadap keajaiban sih ternyata tidak ada keajaiban oke yahoo tapi kalau ini full power gue habis dan dia criticalnya lumayan ya gue ikhlasin aja offset please offset please wah gak offset oke, yang keblok apa ini please keblok wah ya gak keblok soundnya astaga, gue harus gimana ini oke, gue berharap momentumnya kurang kayaknya gue ikhlasin sih soalnya buat debak kedua juga ya si mata ya, gue ikhlasin apa gak ya enaknya ya tapi gue masih bisa full power lagi sih mandi oke, lewat astaga oke, kayaknya gue ikhlasin sih oke, kayaknya gue ikhlasin sih bentar, tapi ini kan ini 3.40 berarti baga kedua masih banyak sih oke, gak apa-apa kalian ajak gue kritikal let's go ya, gue soalnya mikir stamina juga musuhnya soundnya ada 3 ini namerum dah oke, aman untung gak gue ikhlasin ya ya ini tinggal game shot gimana ini oke, gue waktunya diulur lah agak jome ya oke, shot aja lah gue agak ngeri ini ini kalau dikasih ke musuhnya lagi apa dikasih ke shooter musuh lagi gue yang bahaya ini gue langsung beli shot aja lah ya, semoga dia gak tackle atau intercept ya oke, kita lihat oh, bener dia tackle ya oke, nice come on ya, gue harus apa itu namanya harus melurwatu kalau sampai kena shot lagi ini bahaya keepernya oke semoga mentol ke Roberto sekalian ya supaya waktunya juga molor lagi gila ngeri oh, tetap pakai S ya gue kira bakal pakai S hehehe oke dapet siapa bulannya waduh, gak dapet tolong hal ini arah umpan oke, 3 menit kayaknya sih gak gak pas sih kayaknya semoga gak cukup waktunya ya bahaya kalau cukup ayo dong jangan sampai nge shot lagi keeper gue kasihan ini hehehe oke jangan pas kenapa gue kira bakal nge-gipel ya gila ha 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 intercept dong waktu habis dong waktu habis dong waktu habis aman hhehe aman 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 ini tinggal lihat nanti gimana ya oke Yuga game masih bisa nendang tinggal empat gue cuma Yuga pas full power ya Jadi kayaknya B bakal Ulur-ulur waktu dikit nanti ya Supaya pas full power nanti Yuga gue bisa menunggang Tapi butuh waktu Berapa ya buat ulur waktu Oke Masu Yama masuk Tapi antara Stamina Yuga sama Genzo ya Soalnya yang bisa dipakai cuma dua itu ya Oke ntar Ternyata masih lama full powernya Kayaknya agak susah ini Oke disini ada auto interceptnya Awi ya Wah gue berani apa enggak ini kira-kira Oke kayaknya harus gue lewatin dulu sih Disini dulu aja lah Ya gue mau lurus Cuma masalahnya gue cuma S1 ya Musuhnya A50 Kalau A50 mungkin masih bisa lah Tapi kalau A80 Wah gila itu Udah kayak S30 itu Jadi memang harus gue puter-puterin dulu bolanya Oke dia ada intersept Kalau ini berhasil gue umpan kemana sih lo Eh boleh pake B aja lah Wow gak lewat Astaga Wah gue gak dapet bola pula Intersept dong Oke nice Wah ini bisa ngepas apa enggak ini Sama aja Oke gak apa-apa Mungkin full power gue nyala Intersept dong Nice Oke mentur mentur juga Jangan sampai off shot juga Oke Oke gue ada si Si Jito ya Wah ini sih gaun Please Nanti gue umpan ke Misaki ya Nanti ya Kalau emang lowas ya Supaya gak match up sama si Soda Wow Kenapa bisa gitu ya Padahal Insight Master ya Astaga Bila emang krep Oke gue shot aja lah Gue bingung mau ngapain ya Gue nunggu bola mentahan aja Saya Kiono Suto Kali aja mental ke Yuga ya Kali aja Sambil Habisin waktu ya Soalnya gue cuma bisa serangan dadakan ini ya Oke bentar ke Yuga tuh Tapi kayaknya gak mungkin ya Perbedaan powernya terlalu jauh Oke Aduh Ternyata Yuga beneran Oke Dapet siapa bolanya Astaga Kenapa dapet Aoi bolanya Wah Gila Oke match up dulu bro Wah Kenapa tetep enggak ya Padahal mungkin match up sama si Akay ya Daripada Aoi ya Daripada Gue pentahin bolanya Dan terus nabraknya ke Aoi Oke Ini gimana gue majunya Offset semua Pemain gue Oke Gue dapet kritik aku nih Tembus kah Wah Gila Gak bisa bro Ini emang Aoi nya terlalu satin Astaga Sona 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 Kayaknya emang gue butuh si siapa itu namanya Kayaknya gue emang butuh Aduh kenapa pelangi disini Oke gue dapet bolanya Oke gue dapet bolanya Kayaknya gue emang butuh dream fast scan ya Kayaknya Oke ini yang keblok yang mana gue gak tau Oke let's go Oke let's go Nah gue cuma bisa gini doang sih ya Seharusnya kalau tadi gak goal ya Mungkin gue bisa membalik ke 2-1 Tapi kayaknya gak mungkin lah Karena udah 2-0 ya Kita terima saja Wah gila Emang susah ya S99 Kalian harus rasain Makanya kalian jangan reroll terus ya Supaya bisa ngerasain Gimana serunya S99 Tapi ini daripada seru Lebih mengenaskan sih Kalau di pihak gue Aduh ya Nenggang harus mikir-mikir Oke tersisa 5 menit Tapi ini gak tau sih Gue lupa Apa Peraturannya ya Ini lanjut ke babak Tambahan atau Harus berhenti ya Tapi kayaknya saya emang harus berhenti ya Oke Ya udah S99 cuma itu ya Soalnya target gue nanti Roberto ya Tapi itu gak tau kapan Nanti gue naikin Oke tersisa 5 menit Kayaknya musuhnya bakal ngesop Padahal itu tanpa Yuge ya Oke dia ngesop Dia gak pake Yuge Dia cuma pake Aoi Sebenernya kalau gue tadi gak laun Melakuin kesalahan pas babak pertama Mungkin bisa 2-1 ya Tapi ya udahlah ya Pertalingan ada yang menang Ada yang kalah Dan kayaknya konten gue harus terhenti disini Itu yang masalah ya Menang kalah gak masalah Masalahnya konten gue habis ya Tidak kalah kalah Oke Kita pasti habis stamina keeper Tapi kalau ini masih lanjut Mungkin gue masih bisa menang Tapi kayaknya gak mungkin lanjut Tidak mungkin gue ganti ya Pas Sambil ngecek Lulusnya ya Ini lanjut apaan gue ini Tapi kalau si Teo gak DC Kayaknya lanjut ya Soalnya kan yang tau cuma dia Gue tau sih sebenernya Tapi gue gak suka membaca Tidak membudayakan membaca Oke genco masih bisa 1x catch Ini gak mungkin gue ganti ya Ini cuma S30 masalahnya Ini masih bisa 1x shot Kalau Yang ini gue gak kebobol Mungkin gue bisa menang Mungkin ya Mungkin gue bisa menang Oke kalau emang udah selesai Ya sudah Sambil Baca rules ya Mana rules Tapi kayaknya lanjut sih ya Soalnya si Teo gak DC Oke dia minus 5% ya sekarang Oh berarti dia gak ngantin si Yuga ya Berarti Soalnya sawadha bisa nambah 10% Yuga Soalnya Oke berarti gue juga si Aoi aja Kokorra ya Jadi ini 5% Kalau sampai priestnya gak nyala Ya masalah Oke Auto intercept please Aduh gak nyala Wah 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 Auto intercept tidak nyala Di saat seperti ini Ya ini cuma bisa 1x catch Semoga bisa Oke Tapi dia tanpa sawadha ya Tapi dia tanpa sawadha ya Walaupun gue kenal 5% sih Oke dan gue kenal 5% Beneran ya priestnya gak nyala Let's go Apakah gue bisa Tidak terbang Namerunda Oke aman Nice Nice Ini gimana Tapi selanjutnya ya Ini gak bisa nge-cash Jangan sampai Kena musuh Bulannya Ini udah gak bisa ngapa-ngapain Oke 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 14 menit dia nge-block Plus nge-plan Kayaknya debis ya Dan harapan gue terakhir Serangan terakhir ini nanti Kita lihat Saikyo no Suto Udah gue Udah Cuma mengandalkan Bola mental ini Tapi gue sama aja Nambah full power musuh Ini perasaan Astaga Oke Job defender Oke Ini kalo gue bisa nge-goal Mungkin Bisa lanjut ke babak ketiga Ya Mungkin sih Oke Gue gak bisa sembaharan Dan stamina Misugiku juga tinggal Gensukunya juga tinggal dikit Gue harus Bener-bener Harus di saat terakhir Gue menggulinya Oke Sekarang malah Offset juga Astaga Ini berarti kalo gue mundurin Gue umpan ke siapa Terusnya Ya Harusnya gue set Agak mundur ya Kesalahan Kesalahan Ini kalo gue umpan juga Offset Oke Oke A80 EX Kayaknya Agak-gakak interseksi Tapi gak apa-apa Kita coba aja Let's go Harapan terakhir Ya Ya Gue memang Terlalu maju Sepertinya Ring Gajuk Pasta Wah Critical Yaudah lah ya Jadi strategi gue Emang salah Tadi harusnya Ini gue Ke defense Supaya Oke 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 Gue kalah ya Wah Wah Seru Seru Oke Sepertinya Harus terhenti disini Oke Terima kasih Udah nonton Jangan lupa subscribe Bro Agar gue makin semangat Bikin video Sampai ketemu di next video Sampai ketemu di next video